Pembesar kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan gudang spon di Kemayoran Jakarta Pusat Sabtu dini hari tadi. Seluruh isi gudang tak bisa diselamatkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Video amatir merekam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan gudang spon di Jalan Sawo, Gunung Sehari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat. Banyaknya material spon yang mudah terbakar tersimpan di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Hampir seluruh bangunan rumah hangus terbakar. Kebakaran dapat dipadamkan setelah tim Damkar mengerahkan 70 petugas pemadam kebakaran dan 14 unit mobil pemadam. Kebakaran hebat ini diduga akibat korsleting listrik. Terdapat tiga karyawan yang sedang tidur ketika terbangun sudah ada penyalaan api. Jadi melakukan pemadaman dengan apar namun tidak bisa dipadamkan sehingga korban lari keluar rumah dan melapor ke pos pemadam terdekat yaitu sektor kemayoran. Mungkinan dari listrik karena memang tidak ada kegiatan baik memasak ataupun kegiatan di dalamnya karena karyawan sedang tidur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan polsek kemayoran. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, E-News, Belaporkan.